Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu kita adalah 28 menit ya Saya berusaha memaksimalkannya saja Setiap orang dari kita Sedang menuju pada sebuah perjalanan Sedang menembus sebuah perjalanan Dan titik kumpul kita adalah Masyar Masyar adalah terminal kedetangan Dan setiap orang pasti membawa bawaan Dan setiap bawaan akan diaudit Saat kita berada di terminal kedetangan kita Dalam perjalanan semua orang pengen agar dia berhasil Ingin agar hidupnya sukses Bicara sukses atau sukses Setiap orang punya indikator masing-masing Tapi sukses dalam bahasa syariat Seseorang disebut sukses Manakala dia bisa terselamatkan Dari neraka ke surga Seandainya anda menjadikan kekuasaan adalah ukuran kesuksesan Maka Fir'aun adalah sukses Apakah anda ingin berteman dengan Fir'aun di neraka? Kalau anda menjadikan materi harta adalah kesuksesan Atau kesuksesan Karun adalah orang yang paling sukses Karena sampai kiamat tidak ada orang kekayaan yang menyamai Fir'aun Menyamai Karun Tapi Karun dengan semua kesuksesan dunianya Tidak bisa melepaskan dirinya dari satu belenggu neraka Karena itu di surat ketiga Al-Ibrahim Ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabarkan kepada kita Kullu nafsin Dha'iqatul maut Tiap-tiap jiwa Pasti akan mengalami kematian yang kedua Kematian adalah ujung perjalanan Lerau waktu kehidupan dunia Kematian adalah pintu gerbah menuju akhirat Kemudian kata Allah Dan seluruh amal-amal kalian Investasi kalian kami berikan dan jarang sempurna di akhirat Tidak ada yang lolos ya Semua orang akan meninggalkan jejak digitalnya Dan Allah tidak mungkin salah input seperti KPU Tidak mungkin Kemudian Allah mengatakan Siapa yang diselamatkan dari neraka ke surga Maka dia adalah orang yang sukses sesungguh Keberhasilan mungkin anda menganggap Kalau orang di kampung Mungkin kalau ke Jakarta Lihat anda tinggal di pondong indah gitu ya Pasti di kampung diceritain Gimana? Masih etate ano sukses ya Tapi kata Allah Sukses itu manakala Kamu bisa menyelamatkan dirimu dari Neraka ya Seseorang Yang diselamatkan Dari neraka ke surga Maka dia adalah beruntung Dia adalah orang yang sukses Dan tidak mungkin Seseorang diselamatkan dari neraka Kecuali dia memiliki bekal Bekal Dengan yang Allah menyelamatkan dari neraka Lihat surah 2 Al-Baqarah Ayat 197 Saya potong ayat ini ya Saya gak baca semua ayat ini dari awal Maka berbekallah kalian Dan sebaik baik bekal adalah taqwa Maka bertakwalah kepada aku Wahai orang-orang yang berakal Taqwa inilah Yang menjadi bekal utama Dengannya seseorang Akan diselamatkan oleh Allah Karena yang diselamatkan Hanyalah orang-orang yang bertakwa saja Lihat surat 19 Surat Maryam Ayat 71 dan 72 Tidak seorang pun dari kalian Melainkan dia pasti akan mendatangi neraka Yang demikian itu Orang-orang yang walim Di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Maksudnya Tidak posisinya sebagai orang yang terhina Inilah kemenangan Inilah kesuksesan yang hakiki Nah kebetapa bodohnya Orang menghitung hari Kapan gue punya rumah bagus Boleh jadi ada diberi Allah Bapak bagus Tapi belum menempat di rumah itu Mati-tah mati juga kan Tidak Mana rumahnya belum lunas lagi KPRnya riba Udah jatuh Mana ribanya di BCA Itu namanya sudah jatuh Tahu rumah eskalator Jadi jangan bersih Kita udah awas Jangan ada dusta di antara kita kan Masa gerak-gerak kalian Kebenaran harus disembunyikan Jelas ya Maka kata Allah Orang yang merah taqbah Itulah orang yang sukses Sembunyikan Lihat surat 39 Surat Az-Zumar Ayat 60 Dan ayat 61 Dan pada rekyamat Engkau akan melihat Orang-orang yang berbuat dusta Terhadap Allah Wajahnya hitam Pekat Bukankah Teraka Jahannam itu Tempat tinggal Bagi orang-orang yang menyemungkan diri Kemudian Allah Mengkabarkan kabar gembira Di ayat 61 Dan Allah Menyelamatkan orang-orang bertakwa Karena kemenangan mereka Jadi hari kemenangan itu Bukan tujuh Bukan idul fitri Salah itu Paham ya Kemenangan itu Adalah manakala Hari itu Kita diselamatkan Allah Kita terasalamatkan Dari azab Allah Itulah kesuksesan Karena kalau Anda hidup Punya obsesi Obsesilah menjadi orang Yang bertakwa Anda tidak usah punya obsesi Menjadi wanita bangkir pertama Yang jadi presiden World Bank Indonesia Tidak usah Kita aneh-aneh Azabah itu Sri Mulyani Jadi vice versa Dia pulang ke sini Tambah hutang Betul kan Menyelesaikan masalah Tambah masalah Itu perempuan datang-datang Jadi meme sihir Betul kan Mak lampir itu orang Saya tanya Hutang makin banyak Bukan Ya Padahal punya pengalaman Pelola World Bank Bukan Jadi tidak usah Punya obsesi Bahang ya Cepat tinggalkan Bicaya Meribawi Ya Ya Dalam hati Wow Besok Ustaz ini jangan Diundang lagi Ustaz provokator Ingat Dalam agama Tidak boleh ada ruang Basah-basih Ya Karena basah itu Bisa Dikeringkan Basih keracunan Mati Makanya Mereka Segera kita Berbenah diri Nah Pertanyaannya Pasing grade kita Pakwanya Ada di level Bagaimana Masih-masih Melihat Orang masuk Dari pegawai Juga ada Pasing grade-nya Ya Orang mau jadi Sarjana Juga ada Pasing grade-nya Ya Begitu juga Jabatan juga ada Betul ya Pertanyaannya Bagaimana Cara kita Mau berposisi Kita Dimana Karena Pasing grade Dari setiap orang Nanti masuk surga Itu ada Tiga level Level A Masih surga Tanpa hisap B Masih surga Dengan hisap Tapi tidak di atas Dihisap Dengan hisap Yang mudah Kemudian Yang ketiga Masih surga Tapi dihisap Dimasukin ke neraka Dulu Baru dikeluari Atau mau berada Dimana Idealnya Pilih mana Pasing grade-nya Yang mana Yang anda pilih Eh Tanya jawab Kenapa tidak jawab Atau mau Pasing grade-nya A, B A, C A Idealnya gitu Kenyataannya Enggak gitu Karena saya tanya Sebulan Ramadhan Kan tujuannya Kita meraih Pasing grade-nya Tadi kan Lahal lah Berarti tingkat Takbah kita Berbeda-beda Jadi pertanyaannya Kalau kita ini Dikasih Kita sendiri Mengukur diri kita Kira-kira Pasing grade kita Berada di posisi mana A, B atau C Ha C ya Kenapa anda bilang C Kenapa enggak A Saya tanya Bapak-bapak dulu Jangan senyum Senyum Gue enggak butuh senyum Lo tahu enggak Ya Segera saya tanya Basing grade-antem itu Kita semua ini Menurut anda Masing-masing orang lah Kira-kira anda Berada di posisi mana A, B atau C C Apa yang menjadi alasan Anda memilih C Bukan A Ya Alasan syariahnya Baru alasan lohisnya Alasan syariahnya apa Surat 53 Tadi pilihan anda Tepat ya Apa Pasing grade kita Masih C Belum B Apalagi A Kalau ditanya Kenapa Ya surat 53 Ayat 32 Surat An-Najm Ayat 32 Akhir dari ayat itu Kata Allah Wala tuzakku Anfusakum Wa a'alamu Limani Takat Jangan kamu merasa dirimu Telah suci Kerana sesungguhnya Allah lah yang tahu Siapa yang meretak Bagi antara kalian Paham ya Jadi jangan merasa diri Suci dulu Karena kita gak tahu Emang siapa kemarin Waktu malam takbiran Ada androidnya bunyi Ya Grade-mu A Ada yang gak pernah terima kemarin Puasamu Best of the best Kumak sumakum laut Gak ada kan Dan tidak ada yang tahu Kecuali Allah Itu pertama Kedua Kaidah agamanya apa Setiap muslim Hendaklah bersangka baik Kepada Allah Berhusnudhan Kepada Allah Dan hendaklah Dia bersangka buruk Kepada dirinya sendiri Maksudnya gini Kalau andai kata Pessing grade kita Disiala A Kemudian kita Merasa diri Masih C Allah tidak akan Mengurangi Pahala kita kan Betul Pahala pahala kita Kan gak dikurangi kan Tanda Maksudnya Andaikan prestasi kita Jalan A Di sisi Allah Tapi kita Berasa masih E Keyakinan kita Tidak berubah Catatan kita Di sisi Allah Faham Dia surah 20 Ayat 112 Jangan usah catat Kali Dengar aja Dari dulu Catat juga Hafal Dari siapa yang Berbuat kebaikan Dengan syarat Dia beriman Siapa berbuat Amal salih Kemudian Dia beriman Maka Allah S.W.T Katakan Maka dia Tidak perlu khawatir Akan perlakuan Zalim Terhadapnya Allah tidak akan kurangi Pahala-pahala Dan Allah tidak Menambah dosanya Kaderah dosanya Tidak akan ditambah Dan kaderah Pahala anda Tidak akan dikurangi Wala hakma Dan juga Allah Tidak akan mengurangi Hak-hakmu Lihat surat 18 Surat Al-Kahfi Ayat yang ke-30 Sesungguhnya orang-orang yang berbuat Kebaikan Maka kami Kami benar-benar Tidak akan Menyanyiakan Pahala orang-orang Yang mengerjakan Kebaikan Jadi Allah bilang Tenang aja Jatah lu Tidak akan dikurangi Karena Anda tidak akan Dituduh makar Kalau benar Tidak ada bukti makar Tenang aja Memang kapolri Memang Memang balik sering Gitu Cari gara-gara Sama orang gitu Apalagi posisi anda Kan kita kiflan zen kan Maksudnya Perasaan kebaiklah Pada Allah Kemudian Perasaan keburuklah Pada diri kita Karena tidak ada Yang suci kan Ya Lagian Iman kita kan Krupu hati Kalau penggaji yang begini Imannya naik Dua digit Abis penggaji yang turut Dua digit Minus berapa digit Bahasa Abon bilang Ini karena pengajian Kan naik nih Kalau dari sini Turun lagi Iman kita Buku hati Bahkan Nabi sendiri Berdoa Ya Yang memiring hati Tegungkan hati Berarti manusia itu kan Tidak istirahat Kadang-kadang naik Kadang-kadang turun Karena itu Persangka buruklah Pada diri kita Persangka baik Pada Allah Pertanyaannya adalah Kalau misalnya Ditanya Apa Mengukur Pesinggir kita tadi Quran Kata Allah Di surah 2 Al-Baqarah Ya Ayat 2 Dari kali kita Larai Bafi Hudalin Ini kita Tidak ada Keraguan Padanya Petunjuk Bagi Orang-orang Yang bertaqwa Artinya Bahwa Kader taqwa Kita kan diukur Dengan Quran Karena Quran kan Guidersnya Petunjuknya Pemberi petunjuk Ya Dia adalah Kompasnya Ketika Anda Menempuh jalan Anda mengikuti Rambu-rambu Anda termasuk Rempatu atau tidak Maka Cobalah kita Membaca Al-Quran Kemudian Mengukur diri kita Karena kata Allah Gini Ketika Quran Itu diamalkan Ya tadi 3 tadi A,B,C,D tadi Coba lihat Surah 35 Fatir Ayat 31 Dan 32 Dan apa Yang Kitab Yang kami Wahyukan Kepada Al-Quran Al-Kebenara Dia Membenarkan Kitab-kitab Sebelumnya Quran Dalam Kitab terakhir Seperti Nabi Dalam Nabi Terakhir Tidak ada Lagi Nabi Dan tidak Ada Kitab Sesudah Kemudian Allah Mengatakan Kita ini Umat Pilihan Kita ini Umat Pilihan Umat Muhammad Umat Best of The best Umat Islam Ini Lalu Allah Mewarizkan Quran Kepada Mereka Ayat 32 Coba lihat Zuma Auratna Al-Kitab Al-Ladhi Nastafayna Min Ibadina Kemudian Quran Itu Kitab Itu Kami Warizkan Kepada Hamba Hamba Pilihan Allah Mengatakan Sebagaimana Muhammad Al-Nabi Yang Paling Tinggi Kerudukan Diantara Para Nabi Atau Orang Yang Beriman Kepadanya Allah Katakan Untuk Khair Umat Untuk Khair Umat Faham Dan Kita Umat Pilihan Dan Warisan Terbaik Dan Terbesar Yang Allah Anugerahkan Kepadak Quran Kata Allah Saya Tanya Sama Ibu Ibu Kalau Anda Diberi Warisan Sama Orang Tua Kira Kira Antun Jaga Nggak Antun Maksimalkan Nggak Warisan Itu Bahkan Kalau Jujur Aja Dih Kalau Misalnya Tidak Ada Ayat Al-Quran Terus Anda Dikasih Warisan Anda Pone Orang Tua Warisannya Banyak Kalau Kata Saudara Laki Laki Karena Anda T.A.W.W. Bagiannya Setanah Kira Kira Ngamuk Nggak Amuk Kelihatan Wajahnya Kan Wajah Matre Namanya Ibu Matre Ya Ini Bapak Bapak Namanya Pak Mat Bapak Matre Anak Nanti Namanya Amat Anak Matre Ya Karena Datang Dari Keterunan Aki Kiamat Aki Aki Matre Nikmat Nini Matre Ya Kalau Warisan Ada Aja Gapal Lagi Kur'ah Dan Kur'an Kata Allah Adalah Sebaik Baik Seutama Utama Dan Sebesar Besarnya Barisan Lalu Apa Kata Allah Lalu Tiap Orang Memegang Kur'an Membacanya Lalu Mengaplikasikannya Lalu Prestasi Mereka Pasing Grip Ada Tiga Tadi Kata Allah Ya Di Antara Mereka Ada Yang Menghalimi Diri Diri Mereka Ini Yang C Tadi Wamin Hum Muk Ketasi Di Antara Mereka Ada Yang Pertengahan Wamin Hum Sabi Kumbil Kumbil Khairah Tibi Dinnillah Di Antara Mereka Ada Yang Bersegera Kepada Kebaikan Ketiga Tidak Umat Islam Ahlu Kur'an Mereka Sama-sama Membaca Menawalkan Kur'an Hanya Hasil Amalannya Ada Tiga Diri 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 Abdullah Bin Abbas Radallah Mengatakan Orang Yang Masuk Kategori Sabi Kumbil Khairah Adalah Orang Yang Dalam Beramal Kewajibannya Sempurna Sunnah Sunnah Sempurna Meninggalkan Yang Haram Meninggalkan Yang Makru Bahkan Perkara-perkara Yang boleh Pun Dia Tinggalkan Siapa Dandra Kita Yang Capai Derajat Ini Bola Itu Boleh Tapi Dia Tidak Tidak Manfaat Orang Ini Tidak Punya WA Sampai 20 Tidak Tidak Manfaat Tidak Ibu Ibu Boder Masuk Grup WA 20 Ya Itu Namanya Bogana Bodoh Tapi Gaul Dimana Mana Kemudian Yang Pertengah Allah Mengatakan Apa Orang Yang Kewajibannya Sempurna Tapi Dia Malas Mengerjakan Malam Sunnah Dia Meninggalkan Semua Yang Haram Tapi Dia Suka Mengerjakan Perkara Yang Makru Kemudian Yang Ketiga Wali Muli Nasib Yang Kata Allah Bin Abbas Adalah Orang Dari Umat Islam Ya Kewajibannya Iya Tapi Banyak Kewajiban Yang Ditinggalkan Juga Dia Meninggalkan Sebagian Haram Sebagian Haram Juga Dia Kerajakan Misalnya Dia Tidak Selingkuh Tapi Makan Ribah Sebagian Sebagian Dia Dia Makan Ribah Tapi Selingkuh Ada Duga Gitu Ini Masuk Kategori Amin Apa Si Gret Yang Tiga Maka Kata Nabi Apa Ya Mereka Semua Berada Di Satu Tempat Satu Posisi Itu Umat Islam Akan Tetapi Cara Masuk Surganya Berbeda Ya Nanti Lihat Tafsir Ibn Kathir Ibn Kathir Membawakan Hadis Hadis Yang Jai Sanat Dari Imam Ahmad Dari Abu Darda Dari Ibn Ali Hatim Apa Kata Nabi Ada Orang Yang Bersegera Kepada Kebaikan Mereka Adalah Orang Yang Masuk Surga Tanpa Dihisap Sama Sekali Jadi Barang Bawaannya Oke Oke Saja Lewat S-ray Juga Tidak 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 Bersih Barang Kemudian Nami Mengatakan Kemudian Orang Orang Yang Pertengahan Ya Mereka Itu Orang Orang Yang Dihisap Dengan Hisap Yang Mudah Ada Riwayat Yang Lain Kalau Yang Kedua Ini Mereka Masuk Surga Mereka Masurga Dengan Hisap Tanpa Adat Jadi Dihisap Dengan Hisap Yang Udah Langsung Masuk Surga Tidak Pernah Masuk Teraka Dulu Paham Cuma Lewat Saja Tapi Tidak Jadi Peruninya Kemudian Apa Kata Nabi Lagi Adapun Orang Yang Menghalimi Dirinya Kata Nabi Mereka Ini Akan Dihisap Oleh Allah Dengan Hisap Yang Sulit Hisap Yang Panjang Karena Juga Bawaannya Banyak Masalah Kan Coba Lihat Bawa Bawa Container Isinya Bermasalah Semua Gimana Coba Lihat Pemeriksa Lama Dong Dan Kata Nabi Apa Bedak Hadit Nabi Hatim Lalu Mereka Dimasukkan Ke Surga Kemudian Dikerurahkan Selesai Masa Hukuman Itu Kita Kita Rai Kita Tidak Menunggu Ramadhan Ketahuilah Kita Sedang Tidak Menunggu Ramadhan Tapi Ketahuilah Kita Sedang Menunggu Pematian Pertanyaannya Adalah Pak Salim Kapan Pesinggrad Saya Itu Saya Tau Saya Beratak Atau Tidak Beratak Kapan Anda Tau Saat Matimu Dimana Anda Tau Berdasarkan Kualitas Pelayanan Perlakuan Malaikat Paham Lihat Surat 16 Kurang Satu Menit Jadi cepat Ayat 30 Sampai 32 Jadi Kapan Anda Tau Bahwa Anda Itu Masa Orang Bertaqwa Apakah Nanti Di akhirat Baru Anda Mengetahuinya Jawabannya Adalah Saat Anda Di dunia Pun Anda Sudah Berapa Tadi 16 Ayat 30 31 32 Maka Orang Yang Mertakwa Itu Ditanya Apa Yang Allah Terunkan Kepada Kalian Al-Quran Kebaikan Semuanya Ya Lillazina Ahsanu Fihadihid Dunia Hassanah Kata Allah Maka Orang-orang Yang Berbuat Kebaikan Di Dunia Pasti Kami Berikan Balasan Juga Dengan Balasan Yang Lebih Baik Dan Kehidupan Akhirat Itu Lebih Baik Dan Itulah Sebaik Tempat Bagi Orang Mertakwa Itulah Surga Surga Adan Yang Mereka Masuki Mengalur Di Bawah Sungai Sungai Dan Surga Itu Lahum Fihama Yashaud Dan Mereka Mendapat Segala Apa Yang Mereka Ingin Di Dalam Surga Itu Dan Demikian Allah Memberi Balasan Kepada Orang-orang Mertakwa Siapa Mereka Lihat Ayat Tiga Doanya Yaitu Orang-orang Yang ketika Diwafatkan Oleh Allah Diwafatkan Oleh Para Malaikat Dalam Keadaan Baik Para Malaikat Atau Malaikat Maut Memperlakukannya Dengan Baik Itulah Catat Itulah Pengalaman Pertama Anda Tahu Hasil Kerjamu Sekian Faham Anda Beratakwa Atau Tidak Beratakwa Lihat Lihat Pada Saat Anda Dijemput Oleh Pemahdian Bagaimana Perlakuan Malaikat Terhadap Berbeda Dengan Yang Di Atas Lihat Ayat 28 Surat Yang Sama Walau tera'idhi zalimuna Fi ghamaratil maut Alangkah nirinya Muhammad Sekiranya engkau melihat Orang-orang yang zalim itu Ya Apa kata Allah Ketika berada dalam kesakitan Sekeratul maut Ya Wal malai katubah situ Aydihim akhiju anfusakum Lalu para malika Mengukulnya Seraya berkata Keluarkan nyawamu sendiri Jadi kematian Adalah informasi awal Maham Anda berada pada Posisi dua Atau satu Atau posisi yang ketiga Bisa dipahami Maham Jadi jangan berhenti karena berlalunya ramalan Tapi bekerjalah Karena Anda belum sampai pada finish Karena finish perintah Adalah kematian Wala tamu tunna illawandu Bukan ramah Saya kira cukup Sudah lewat dua menit Jangan nanya Karena sudah tadi kasih tau Bisa cukup sampai jam 100 Ya Tok saya nanya juga Aku gak bisa jawab kan Ya Walaupun saya ngomong tadi Besana kemarin Atau berurut tadi Berurut kan Tapi setannya gak ada yang jawab Saya yakin Kalau yang jawab Saya kasih luar satu juta Beran setan Dan ada yang berani jawab Dan saya juga takut satu Umum di satu juta Maka lebih baik Tidak boleh saling menanya Baik ya Saya kira kita sudah Subhanakallahumma Wabihaktika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh